Dengan melihat, jadi ataslah melihat nih, bahwa ibu guru pembuli Amina mendapatkan sanksi sosial dari keluarganya, yaitu suami dan anaknya, serta masyarakat di sekitarnya. Berlebihan katanya harus lapor ke polisi dan sebagainya. Hei, salah kamu. Oke, jadi ini untuk kesehatan mental, siapapun yang membuli itu tidak boleh. Di segmen video kali ini, kita akan melihat reaksi netizen dan juga Dr. Rita Gading. Kabarnya, ibu yang membuli Amina anaknya atau Uriel ini ditinggalkan suami dan anaknya, karena gegara dicibir oleh orang-orang yang berada di kampungnya. Ini adalah sanksi sosial ya, belum sanksi hukumnya. Halo, wassalamualaikum nature. Ini ada kabar terbaru ya dari IG story-nya. Tarli Lintar bahwa si ibu guru pembuli Amina itu ditinggalkan oleh suami dan anaknya, serta dicibir oleh orang sekampung. Ini namanya sanksi sosial. Beda ya, kalau misalnya sanksi hukum, itu diproses secara hukum, dibawa ke pengadilan, sampai ujungnya misalnya di penjara. Tetapi, aku betul-betul luar biasa salut dengan kebesaran hati Atta. Dengan melihat, jadi Atta telah melihat nih, bahwa ibu guru pembuli Amina mendapatkan sanksi sosial dari keluarganya, yaitu suami dan anaknya, serta masyarakat di sekitarnya. Atta mulai bimbang nih, apakah dia akan melanjutkan ke proses hukum atau dia akan berhenti? Karena luar biasa, Atta mengatakan dia takut justru dia akan menjolimi si ibu pembuli Amina. Padahal Atta dan keluarga, terutama Amina, itu sudah dizolimi duluan oleh ibu-ibu itu. Tetapi, sepenuhnya kita serahkan kepada Atta, dia paham apa yang terbaik. Lalu, apa yang bisa kita ambil hikmah dari kejadian ini adalah yang pertama memang, terutama ibu-ibu ya. Dia itu kan punya keluarga, punya anak, keluarga besar, keluarga mertua, dan seterusnya. Apalagi guru, dia punya murid atau peserta didik, dia juga ada orang tua murid, dia juga ada silkel lingkungan guru-guru. Yang seluruhnya itu nama baiknya harus dijaga hati-hati kalau akan bertindak, terutama bertindak yang akan menghina orang lain, memfitnah orang lain. Karena apa? Sekarang, masyarakat itu sudah ada pada titik kemandirian dalam mengeksekusi sesuatu hal. Jadi, kadang mereka kalau secara hukum prosesnya lama, misalnya, yaudah, mereka bertindak duluan dengan memberikan sanksi hukum gitu ya. Nah, begitu pun dengan suami si ibu guru ini. Dia kan sudah berlapang dada lebih dulu DM meminta maaf kepada Atta, meskipun saat itu istrinya belum minta maaf. Yang pada akhirnya istrinya minta maaf juga ya setelah dia melakukan video call dengan Atta, meskipun saat dia meminta maaf dalam video call itu, kalimatnya bertele-tele dan tetap unsurnya dia merasa itu suatu keisengan semapa yang dari titik prediksi dia tidak akan merugikan siapapun. Nah, oke, sekarang kita tinggal menunggu langkah Atta selanjutnya yang pasti yang terbaik untuk Atta, untuk keluarga, terutama untuk Amina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Nah, di video kali ini saya lihat tanggapan dari Dr. Rita Gading setelah kita melihat kemarin ya videonya seorang netizen yang mengatakan Atta Aurel, jangan keterlaluan terhadap pembuli anaknya. Inilah reaksi dari Dr. Rita Gading terhadap pernyataan ibu netizen yang kemarin nih. Banyak sampai jutaan. Ya, nggak mungkin kita bisa mengontrol emosi semua orang. Bu, gini ya, saya kasih tau sama kamu. Setiap orang buat apa adanya kominfo, ada polisi, ada kesehatan mental. Ini bagian dari kesehatan mental, Bu. Jadi saya nggak setuju dengan apa yang menjadi komentar ibu ya. Setiap orang yang ngebully katanya diabaikan aja. Nggak usah diberlebihan katanya harus lapor ke polisi dan sebagainya. Hei, salah kamu. Oke, jadi ini untuk kesehatan mental. Siapapun yang ngebully itu tidak boleh. Bukan karena Atta itu artis atau siapapun dia. Justru karena dia artis, justru akan dicontoh oleh orang lain. Karena dia banyak sekali followernya, maka dianggap pembenaran kalau orang ngebully. Jadi harus ada proses hukum bagi siapapun orang yang ngebully. Saya maklum, ibu juga punya anak yang sama dengan katanya autis dan sebagainya. Beda, Bu. Mohon maaf, beda sekali sudut pandangnya. Karena ibu bukan public figure. Ibu juga tidak, anak ibu tidak masuk ke dunia media sosial dan tidak terpabris di sana. Maka orang lain nggak peduli dengan apa yang ibu sampaikan. Tapi berbeda sudut pandang dengan artis. Artis itu banyak sekali orang yang memfollow. Justru itu dari orang yang memfollow dianggap apabila ini tidak ada reaksi dari si artis tersebut. Maka pembulian itu dianggap sah. Oke? Saya tidak setuju. Dan saya sebagai orang yang paham tentang kesehatan mental. Justru saya mendukung artis siapapun melaporkan kepada polisi agar diproses orang-orang yang ngebully. Ini untuk kesehatan mental. Saya ada di garda terdepan buat orang siapapun yang membuli. Oke? Bukan cuma artis, dimanapun juga saya akan ada untuk mereka. Ibu itu perasaan yang kasus Syarifah dan Ali. Ya kan ya kak, saya lagi ingatnya begitu sih ibu itu yang punya laut ya kan. Jadi waktu Asib Ali dan Syarifah beritanya viral-piralnya itu. Jadi netizen tersebut yang dikomentari oleh Dr. Lita Gading ini adalah seorang ibu yang mengaku-ngaku sebagai ibunya Syarifah. Padahal bukan dia adalah seorang netizen. Pada waktu itu dia mengaku punya laut dan punya segalanya garda terdepan untuk kebenaran. Ya ternyata parah juga ya sangsi sosial yang dialami oleh si pembuli Amina ini ditinggalkan suami sama anaknya dan itu ada di Instagram story Atta Halilintar. Jadi Atta merasa kasian juga takutnya menzolimi si pembuli anaknya tersebut. Padahal secara yang duluan kan si pembulinya. Mungkin Atta berpikir lagi apakah proses hukum akan dilanjutkan atau enggak. Kalau sudah melihat si ibu ini kena sanksi sosial. Udah dicibir sama orang-orang di kampung. Wah udah parah banget. Kapokah beliau kira-kira ya si oknum pembuli Amina ini. Banyak sekali kalangan para netizen yang setuju memang ibu tersebut dibuat efek jerak. Dibuat efek jerak. Entah itu sanksi sosial ataupun sanksi hukum. Tetapi Atta masih berpikir-pikir lagi kalau udah kayak gitu mungkin Atta memiliki hati yang sangat lembut. Kasian sama si oknum guru tersebut. Yang dimana memang suaminya adalah seorang polisi yang sudah dipanggil oleh peropam juga. Tentunya ini bisa mencoreng nama institusinya. Suaminya enggak mau tersangkut hukum sosial lebih menyakitkan. Suaminya enggak mau tersangkut. Mungkin suaminya bukan karena enggak mau tersangkut tapi suaminya sudah enggak sanggup dengan kelakuan bininya. Ya mungkin juga karena katanya dia sombong. Sekarang bikin masalah di lingkungannya. Suaminya juga bisa aja dipecet ya bu. Kalau diproses. Enggak kemarin di peropam dipanggil untuk dimintai keterangan aja klarifikasi. Jadi enggak ada sanksi terhadap suaminya karena memang suaminya enggak salah. Kasian juga bu gurunya kalau sampai dia ditinggal sama suami dan anaknya. Semoga tidak ada lagi orang-orang yang menyakiti keluarga. Betul. Proses aja secara hukum biar dia kapok. Sanksi sosial lebih menyakitkan dari hukuman penjara. Ya sama-sama lah. Sama-sama bikin efek jira baik itu sanksi sosial. Dan juga sanksi hukum. Lengkap penderitaannya. Peringatan untuk kita semua. Jari-jari mulut harus hati-hati di sosmed. Betul sekali setuju bunda. Yah itulah video-video yang kita reaks. Dari dokter Tegaring dan juga netizen. Terkait kabar oknum guru yang membuli aminah. Ternyata mendapatkan sanksi sosial. Mulai dari ditinggal sang suami dan anaknya. Dan juga dicibir oleh orang-orang yang berada di kampung sekitarnya.